Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam peran Asia Timur Raya semakin terbesar. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Kunyaki Kaiso menjadikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa akan dikemerdekaan di kemudian hari. Saya sangat gembira mengingat perjuangan Indonesia yang tidak terhingga, serta menyatakan terima kasih atas kejaksaanan atas prajurit balatera yang dikirim di Jawa dan atas kesedihan pegawai pemerintah dalam memenuhi kewajiban. Mengingat kesedihan hati 50 juta penduduk di Jawa karena telah berjuang bersama Jepang. Maka dengan ini, kami mengatakan selamat kepada rakyat Indonesia. Dengan hati yang terhadu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan dan nipot memperkenalkan kemerdekaan segera pemerintah Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap-luap dengan rasa terima kasih yang terhikmat-hikmatnya kepada yang mulia yang berpura hati memperkenalkan tergabungnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun. Dengan hormat, saya Al-Fan Orang Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan termosiknya BPUPKI yang diketuai oleh Radjiman Mediodiningrad. Dalam BPUPKI terjadi sidang pertama yaitu tanggal 29-1 Juni 1945 di gedung Cawo Sanyi'in. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan musul yang mengenai dasar negara. 1. Peri kebangsaan 2. Peri kematian 3. Peri keutuhan 4. Kejaterahan 5. Kejaterahan rakyat Sidang hari kedua ini, saya ingin membangkan ide pikiran saya, musul yang tersebut antara lain. 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawara 5. Kehabilan rakyat Saya setelah keanggota BPUPKI ingin terus serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Yang ketiga, mumpahkan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang mahala esat. Dengan disanakan persidangan kedua pada 10-16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPUPKI pertama. Sebelum diadakannya persidangan kedua, BPUPKI sempat membentuk panditian kecil tentang saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah Anda mendapatkan? Baiklah, bagaimana? Bagaimana mendapatkan waktu hari ini diberikan untuk membentuk perubatan untuk melakukan saran dan pendapat mengenai dasar negara? Baiklah, siapa yang ingin diberikan dalam perubatan ini, tapi jangan lupa akan juga terharap diselesaikan kedepannya. Dan harus diurusikan kembali dari sidang BPUPKI keluar. 2 Juni 1945, panitia 9 dan anggota BPUPKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah dokumen dan yang disampaikan pembukaan dasar negara. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI dan disampaikan pada sidang BPUPKI kedua. Diharapkan pada kedua panitia 9 untuk menyampaikan hasil penerjanya selama ini. Baiklah, panitia 9 telah membuat rancangan pembukaan dasar negara yang diberi nama Jakarta atau Biagam Jakarta. Isi Biagam Jakarta adalah Selanjutnya, BPUPKI membentuk perancang undang-undang pendidikan kecil. Dengan suara bulan dari anggota BPUPKI lain, kami ingin menjadikan secara bulan mengenai isi pembukaan undang-undang dasar tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyampaikan kembali rancangan undang-undang. Waktu panitia, saya mengaporkan hasil kerja dari panitia kecil ini. Yang istilahnya, satu, pernyataan Indonesia Merdeka. Dua, pembukaan undang-undang dasar. Tiga, pembukaan batang tubuh undang-undang dasar. Ketiga, salah tersebut, pembukaan undang-undang dasar 1945. Pada 16 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Sehari setelah pembukaan itu, tepatnya 17 Agustus 1945, BPUPKI telah dibubarkan dan digantikan oleh BPUPKI. Yang diketuai oleh Insinyur Sekarno dan wakilnya Muhatta. Untuk kedua kalinya, Jepang kembali dibob oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Penyerangan yang kedua kalinya membuat Jepang lemah tak berdaya. Momon ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamatikan kemerdekaannya. Svekarno-Hattar selaku pimpinan BPUPKI dan Raspiman sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalam 250 km. Svekarno-Hattar selaku pimpinan BPUPKI. Selamat! 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 Ingat obat tersebut kembali ke banan air, dan ternyata di Indonesia Sultan Syahir telah mendengar kabar bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Pada 15 Agustus 1945, dan Syahir berusaha untuk menggeser Svekarno agar segera memproklamatikan Indonesia. Selamat! Selamat! Svekarno, kita harus segera memproklamatikan kemerdekaan Indonesia. Karena ini kemerdekaan tepat. Apa maksud perkataan itu? Tolong berjelas kembali pernyataan itu. Ya, karena berita kebangan Jepang berhadap sebutu sudah tersebar luas. Selamat! Dengan meminta kita dapat kemerdekaan Indonesia. Lenggak sekali. Kita jadi pemerintah yang diperkanku dengan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menjawab ini pada diri dan PPKI pada Semuanya, jelas. Apakah berita kesenhhh itu jelas terbukti serah luas? Ya! Saya sendiri mendengarnya dengan radio BBC. Api sinta kepada penyelidikan saya. Setelah mendengar keputusan Insinyur Svekarno dan Mohd Hatta yang tidak ketujuh dengan pendapat golongan muda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Pada saat itu Sultan Syahir mendatangi markas golongan muda di Benteng Raya Bagaimana hatinya? Bung Karulah Bung Hatta sangat tidak setuju dengan pendapat golongan muda Kenapa itu seperti itu? Ini semuanya kebetulan kita dan dalam dalam hokum kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan golongan muda membutuhkan keterlibatan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karulah Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan harus adanya sidang BPKI karena mereka terikat dengan kesempatan yang dibuat oleh Jendal Masikal Teraoji Kita harus cepatnya mengadakan pertemuan golongan muda yang tadi Akibat perbedaan pendapat itu terjadilah persiwa Renggak Tengok yang dipimpin oleh Heirun Saleh Pada tanggal 15 Agustus 1945 golongan muda mengadakan pertemuan di ruangan lembaga bakterologi di Jalan Pegang Usaha Timur Nomor 17 Jakarta Teman-teman kita harus mengarahkan jendal tegas mengenai waktu proklamasi kemerdekaan di Indonesia yang tidak bisa ditunda lagi Menurut berita yang ketinggalan dari Sultan Saripawa Bung Karulah dan Muakata tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya karena mereka telah berketinggalan kesepakatan yang dibuat oleh Jendal Teraoji bahwa kemerdekaan akan diberikan oleh Jepang kemerdekaan adalah hak rakyat dan bukan tergantung dengan negara lain saya tidak setuju dengan hal itu kita harus menyesak secara paksa agar Bung Karno dan Bung Akta menyecuduhi hal ini lalu apakah yang akan sedang menemui Bung Karno apakah kita semua itu tidak mungkin kita lakukan baiklah saya akan menunjukkan dan Tarwis untuk menemui Bung Karno dan Bung Akta di kiliamannya baik Salet kami akan melaksanakan dengan sederhana berjuwakan hasil keputusan disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Akta di kediamannya di Jalan Pegang Saat Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 apakah tujuan kalian datang kemari? apa tujuan kalian datang kemari? kami datang dengan maksud ingin menyampaikan keputusan yang telah kami menyewarakan dengan golongan mudah agar Bung Karno segera proklamasikan kemerdekaan setepat mungkin saya tidak bisa melakukan hal itu saya akan tetap ada pendidikan saya bahwa proklamasi akan nyipas pada sidang PPKI apabila apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? sekali tidak tetap tidak keputusan saya sudah bulat dan peringkatan saya tidak main-main apabila Bung Karno tidak ingin memperklamasikan kemerdekaan semalam ini maka bisa akan terjadi penyupan dan ini layarku tebas sekarang kita bisa melakukan hal itu tanpa tidak PPKI besok akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Tata tidak setuju dengan pendapat golongan mudah tentang waktu proklamasi kemerdekaan oleh karena itu para pemuda kembali mengadakan rapat di Asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta yang dipimpin oleh Hairul Salet dari persamaan tersebut diputuskan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Tata ke Ringkas Dengkok Penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus penculikan atas Muhammad Tata terlebih dahulu teraksana dan Muhammad Tata langsung dibawa mobil ke Ringkas Dengkok golongan mudah yang lainnya langsung menuju kediaman Insinyur Soekarno golongan mudah yang akan menculik Insinyur Soekarno langsung masuk ke rumah Insinyur Soekarno menulis yang belum maaf Gunano kami terpaksa melakukan percindakan ini ada apa ini kenapa berhenti ke tanggu hal yang terjadi pada Gunano akan terjadi sebab pada ibu datang ibu lepaskan saya tidak mengetahui hal ini karena itu di Jakarta Ahmad Sebarjo sibuk mencari informasi keberadaan tentang kekalahan Jepang atas utu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Muhammad Tata keberadaan Soekarno dan Muhammad Tata akhirnya diketahui dari Wikana dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Sebarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta berdasarkan kesepakatan itu Ahmad Sebarjo Sudiro dan Yusuf Kunto pergi ke Renggas Dengklop untuk menjemput rombongan Soekarno rombongan Ahmad Sebarjo telah tiba di Renggas Dengklop lepaskan mereka sekarang juga kita dapat memas permasalahan yang sejar baik bisa jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya kami tidak akan melakukan tindakan ini memang kesempatan yang masih ini harus kita gunakan sebaik mungkin tetapi berita kekalahan Jepang atas sekutu apakah sudah benar kebenarannya golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selamat abadnya pukul 12.00 apakah perkataan itu bisa terbukti adanya jika terbukti saya ingat nyawa saya taruhannya maka lepaskan mereka baiklah kami setuju dengan perkataan dalam perumusan teks proklamasi semula akan dilakukan di Hotel Desindes 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dengan keadaan seperti ini Ahmad Sebarjo berhasil menyiapkan tempat dari Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta oh kalian silahkan masuk sama rumah kalian sendiri dan saya tidak akan ikut kecampur tangan saya akan naik ke rantai luar baik terima kasih selamat apa-apa iya sama-sama baiklah kami akan keluar saja baik kita harap segera mungkin mengumumkan masalah programasi bagaimana kita tidak membuat teks programasi yang telah kita susun saat terbawa sabung paling bagus diantara kita semua baik ada kertas semoga terima kasih Terima kasih Pustaka abadinan jaya Indonesia saja terluka Tetap di puja-puja bangsa Di sana tempatlah Tidak dibesarkan Tempat berlindung Di hari tua Sampai akhir Menutup Tidak dibesarkan Tidak dibesarkan Tidak dibesarkan Muncul persoalan mengenai Tempat pembacaan proklamasi Dan akhirnya dilangsungkan di rumah Insinyur Sekarno sendiri Jalan Pengangasan Timur Nomor 56 Jakarta Hura-hura terjadi menjelang pembacaan proklamasi Ayo mulai acara ini Hari sudah siang Kasihan para pemuda dan Pemuda dan Pemuda berjuang yang telah menunggu Sini pagi Tunggu sebentar Saya tidak akan memproklamasikan kemandaikan Kalau akan terlihat tidak ada Maafkan teman-teman Bidak terlalu menunggu Seharusnya Tidak apa-apa Mari langsung saja kita Proklamaskan kemandaikan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati